Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dimasional disang Repal kita balik lagi ya sudah lama kita tidak mengupdate ya pengembangan area luar Jakarta International Stadium di akun yang lama ini ya atau akun pertamanya di disang Repal dan sekarang kita akan melihat kondisi terkini di area jembatan penyeberangan orang dari Ancol ke JIS ataupun dari JIS ke Ancol dan ini kondisinya area sudah semakin bersih ya dan perlu diketahui untuk JPO Ancol JIS ini atau JPO JIS Ancol ini jika tidak ada acara atau event ataupun pertandingan maka JPO JIS Ancol ini ditutup ya tidak dibuka jika ingin berkunjung ke area JIS bisa melewati dari area zona barat atau area ram barat dan ini kondisi di area tol pelabuhan satu atau tol hambur satu kita akan terbang juga sampai area zona utara Jakarta International Stadium dan terlihat di sebelah kiri kita ini adalah progres dari tol harbour dua dan peron stasiun kereta realistik Jakarta International Stadium jadi untuk peronnya sudah dilakukan pengecetan atau sudah rapi untuk area area bawahnya tinggal ditutup atau dipasang atap karena untuk rangka atapnya sudah banyak yang dipasang dan untuk pagar pengaman sudah di sudah sebagian dipasang di area belakangnya dan inilah kondisi area proyek tol harbour dua untuk tiang-tiang tol harburnya sudah banyak yang terselesaikan dan pihade pihade nya juga sudah banyak yang dicor jadi sangat sibuk sekali pembangunan di area luar Jakarta International Stadium ini mudah-mudahan dengan nanti adanya tol harbour dua ini area di sekitaran zona utara ya khususnya di jalan RM Marta Dinata ini bisa mengurangi atau mengurai kemacetan nah ini juga kita bisa melihat untuk area fasad Jakarta International Stadium nah ini kita akan melihat dari area fasad ya atau selana fasad jadi fasad ini jika malam hari menyalah ya dan bisa motif tulisan apapun corak ya perlu diketahui Jakarta International Stadium ini memiliki kapasitas 82.000 penonton dan memiliki atap yang bisa dibuka dan ditutup dan memiliki juga skydeck ya atau bisa melintas di area atap stadion 360 derajat dan ini kondisi di area rumput lapang utama Jakarta International Stadium sedang ada perawatan khusus ya ini di area zona timur jadi kita doakan terus semoga pembangunan pembangunan di area luar Jakarta International Stadium cepat selesai dan cepat dipergunakan oleh masyarakat dan untuk para pekerjanya selalu diberikan kesehatan keselamatan dalam bekerja kita dukung juga ya agar Jakarta International Stadium ini cepat dipergunakan untuk pertandingan sepak bola seperti Liga-Liga dan lain-lain ya untuk acara nasional ataupun acara internasional kita dukung terus agar juga akses-akses menu JIS segera dibangun ya atau ditambah agar agar nantinya para penonton para supporter yang ingin ke JIS bisa masuk dari berbagai akses jadi kita sekarang sudah melihat untuk akses sudah ada penambahan di area zona utara yaitu JPO dan yang sedang dibangun adalah stasiun kereta area listrik JIS jadi sebelumnya sudah ada masuk planning ya untuk area zona utara ini oke segini delivery saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton selamat menonton! 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 selamat menonton!